Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di HM Channel One kali ini saya ini langsung laku ya FE 74 HDSN ya dan ini lagi digesek nih sama Babang Ega mau buat di keluarin nanti bentar lagi jadi untuk pembelian unit eh eh apa kantor yang terbaru Juro 4 itu bensinya udah ada isinya ya dan 100 liter paling udah ada antara setengah atau berapalah dan masih segel dah ini masih segel belum dibuka kita lihat mesinnya mesin baru 4v5 eh 4v4 212 at-1 bukan eh 4d34 T ya ini mesin barunya nih jadi kita apa aja sih yang berubah dari Euro 2 ke Euro 4 nya yang pertama kita lihat stiker ada karbinnya nih nih yang karbin yang baru itu lebih lebih ini ya apa colorful ya jadi gabungan dari FE 74 HD super speed dan gak ada 125 PS 125 PS karena ini udah 136 PS ya bukan 125 tapi 136 walaupun FE 74 136 kalau yang 84 ke atas itu HDL SHDX yang sekelas SHDX itu udah 150 PS ya Nah itu yang pertama ini perbahannya ya yang kedua nomor-nomor mesin minta pasti ya mesinnya ini mesin itu pasti perbahannya emisi buang Euro 4 itu udah beda dengan yang Euro 2 ya kita sebenernya udah telat satu tingkatnya Euro 3 kita nggak keluarin langsung ke Euro 4 otomatis sedikit kaget lah nah ini dia penampakan mesinnya Nah injektor ada empat ya nomor mesinnya produksinya tanggal 2022 bulan lima duk tanggal 12 Hai ini nomor rangkanya nah ini untuk nah ini untuk eh cadangan radiator airnya ya itu yang kedua dan yang ketiga penempatan air radiator itu ada di atas sekarang ya nggak di bawah lagi jadi jadi udah udah lebih besar juga ya ketimbang yang Euro 2 nya dan untuk kelistrikan juga ada di sebelah kiri bawah ya kabinnya jadi sejajar dengan eh ini air radiator yang ketiga dan keempatnya itu ada di silincer kenal pot nih ini silincernya lebih besar yang lebih keren ya keren banget ini las-lasannya tuh mirip kenal pot kurbalingga ya jadi keinget sama nalpot racing kurbalingga nih wah itu yang keempat kelima eh ukuran final gear atau gardannya ya nah ini ada 5.571 ya 5.571 itu termasuk kecil ya final gear nya dibanding kelas yang eh fe 74 hd 74 hd itu 6.3 ya ini ini cuma 5.571 kalau yang tipe-tipe tertinggi kalau yang tipe-tipe tertinggi sih saya belum lihat juga ya PS ini udah 136 PS otomatis tenaga udah lebih gede ya dan lebih hemat BPN pasti efisiensi emisi gas buangnya udah lebih ramah lingkungan tenaga udah powerful udah pake common rail teknologi nya pajero spot dan yang keenam ini eh saringan bahan bakar ada di sebelah kiri sasis ya dibelakangnya aki ya nah ini sebenernya sedikit lebih memudahkan kalau misalnya kita kehabisan bahan bakar kita lebih mudah untuk mompaknya ya ini bisa lihat ada dua ya ada dua filter full filter dan untuk selebihnya sama lah nggak ada perubahan ada perubahan jadi ada enam perubahan pertama itu stiker depan kedua mesinnya udah pasti berubah ya lebih bertenaga 136 PS udah bukan 124 eh 125 dan tempat eh air radiator terus kelistrikan ke empat kelima itu garden lebih kecil final gear nya dan kelima ini ini saringan solar ada disini semua ya ini jadi itu perbedaan dari euro 4 dan euro 5 eh euro 5 euro 2 oke lah sampai disini dulu jangan lupa like comment dan subscribe terima kasih saya hanya DM channel 1 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next time ciao ciao